Assalamualaikum Assalamualaikum Sehat A Apakah benar Yaitu tempat itu seorang janda Dan itu yang mempunyai Lima anak itulah Oh iya betul Itu bu empat seorang janda Punya anak lima Lima ya Assalamualaikum Teh Nah ini tempat Saya bawakan Yaitu beras Sepuluh kilo Ini dari Melaka Malaysia Buah Teh 4 Saya kasih Mohon diterima Teh 4 Tolong terima sama Teh 4 Senilai 300 ribu rupiah Dan tolong doakan sama Teh 4 Hamba Allah Yaitu yang Di negara Malaysia ini Orang Malaysia ini Tolong doakan sama Teh Semoga rizukinya bertambah Ya Teh Berlimpah Ya Berlimpah Dan apa yang Amin Teh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini di kampung Pancatengah ya Di kampung Tempat Sahabat Nah bisa dilihat Masya Allah Aduh Jalannya sahabat nih Bisa dilihat Kucin Karena Ini musim hujan ya Ini Jadi orangnya pada di rumah Sahabat Nah ini rumah Masli pedesaan Bisa dilihat Masya Allah Sebarap Allah Sampai jumpa di video selanjutnya Nah itu ada warga juga Atau lagi apa Ini ada domba ya Sahabat Masya Allah Bisa dilihat Kita lanjut ya Sahabat Sini nih Aduh Jalannya licin ya Kita lanjut ke sini Suasana di musim hujan ya Masya Allah Sabarap Allah Sabarap Allah Kita lanjut ke sini Ini masih di kampungnya Tempat ya Sahabat Nah Disini Masya Allah Sabarap Allah Ini di musim hujan Dan rumah-rumahnya pada jauh Sahabat Bisa dilihat Nah ini Ciri khas di pedesaan Jamban ya Sabarap WC umum Itu ada orang ya Sabarap ya Bisa dilihat Kita lanjut Di sini Sabarap nih Jalan ini Aduh So Disini Sepi ya Sabarap Dikarenakan ini Musim hujan Alhamdulillah Sebentar lagi Sampai Di rumahnya T4 Mari kita lanjut Sabar Menemui Yaitu T4 Selatu rahmi lagi Yang kedua kalinya Dan Ini suasana hujan Sabar Dan kita Menemui Di rumahnya T4 Nah disitu Ada warga Dan Kita tanya-tanya ya Sabar Alhamdulillah Kita ketemu dengan warganya Assalamualaikum 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 Sehat A Alhamdulillah Sehat Ini A Saya T3 Ikut Jelajah Perkampungan Oh iya iya Mohon izin Saya ingin meliput Sebuah perkampungan Darah Saya dari Jati Purwa Oh iya iya Biasa menjelajah Perkampungan Sekaligus Menjelajah Yaitu Silaturahmi Pada warga Dan waktu itu Saya Silaturahmi Ke T4 Nah yang kedua kalinya Saya ingin lagi Bersilaturahmi lagi Jadi Saya minta izin Dan boleh Saya tanya-tanya Tentang Sosok T4 Karena waktu itu Saya gak lama Nanya sama T4 Boleh Kebetulan Tetangga saya Itu Di sini Tetangga Dekat lah Tetangga Ini terlupa lagi Kampungnya Kampung apa ya Oh ini Kampung Pancatengah Desa Purwa Raharja Kecamatan Kecamatan Mojong Gambir Kabupaten Rasikmola ya Oh iya A Kalau Boleh tahu Namanya siapa ya Saya Agus Oh Alhamdulillah Sahabat Saya bisa Dipertemukan Dengan A Agus Dan A Ini saya mau ngobrol-ngobrol Sedikit Tentang Tempat Oh iya Apakah benar Yaitu Tempat itu Seorang Janda Dan itu Yang mempunyai Lima anak Oh iya Betul Betul Itu Gue empat Seorang janda Punya anak Lima Lima ya Iya Waktu itu saya tanya Lima Jadi Saya gak mau ke Tempat Selain dari tempat Saya ingin tahu Dari warga Jadi lebih jelas Memang betul Betul Itu ibu empat itu Seorang janda Mempunyai anak Lima Kalau Keseharian tempat Itu Apa aja itu Kesehariannya Ya Buru Buru tani Tani Ya Tani Ya kalau di kampungan Tani Suka ngambil Teh Teh Ya ngambil teh A Suka ngambil Teh gak Suka Suka Nah Kebetulan saya Suka ngambil Menteh Yang punya sendiri Atau Buruh gitu Oh buruh Punya orang Punya orang Kita cuma Metik doang Buruh Berapa upah Kalau memetik Teh itu Per kilo Atau juga Menunggu banyak Atau bagaimana Itu Kalau boleh Per kilo Di sini Per kilo Iya Per kilonya Ada Rupa-rupa Ada yang 500 Ada yang 750 Kalau Kalau Bicini 500 500 Berkilonya Jadi tergantung Yang mempunyai Kebunnya Gitu Tergantung Yang Buru Dedia Gitu Iya Kalau T4 Kalau boleh Saya Waktu itu Kan Saya Konten Silaturami Sama T4 Apakah Benar Itu Seperti Tempat Itu Kalau Makan Saya Tanya Itu Kena Tempat 5 Kilo Itu Dua Minggu Katanya Oh Iya Pak Saya Sering Lihat Tau Gitu Keadaan Dia Gitu Ekonominya Nah Begitu Sulit Untuk Di kampung Gitu Apalagi Dia Seorang Janda Sebagai Tulang Punggung Untuk Menghidupi Anaknya Yang Lima Itu Yang Lima Anaknya Yang Satu Sudah Dewasa Sudah Kerja Kebetulan Sudah Kerja Yang Satu Alhamdulillah Cukuplah Untuk Menghidupi Diri Dia Sendiri Gitu Jadi Enggak Menyusahkan Lagi Tempat Enggak Menyusahkan Lagi Ubu Empat Alhamdulillah Itu Yang Empat Lagi Masih Anak Anak Gitu Malah Ada Satu Anak Yang Diurus Sama Tengga Gitu Kok Bisa Begitu Bisa Diurus Kenapa Alasannya Alasannya Ya Balik lagi Ke ekonomi Oh Ekonominya Kurang Ya Kurang Stabil Kurang Mampu Gitu Itu Kalau Dari Tadi Kan Suka Buru Kucuk Teh Kalau Akan Suka Juga Juga Gitu Ya Kalau Boleh Tahu Itu Dari Sehari Dari Waktu Itu Saya Tanya Sama Tempat Itu Dari Berangkat Jam 6 Sampai Jam 12 Kadang Jam 11 Penghasil Penghasil Per Dapat Berapa Puluh Kilo Tergantung Pucuk Kalau Kebetulan Ini Kebun Lagi Lagi Gak ada Pucuk Lagi Habis Habis Kemarau Kemarin Baru Baru Ini Ada Hujan Kalau Kemarau Kadang 30 Kadang 50 Perhari Berhari Itu 50 Kilo 50 Kilo 50 Kilo Kilo 50 Kilo Kali 500 Perak Berarti Cuma Dapat 25 Rp Ya Sekisaran Gitu Kalau Ada Injang Gini Alhamdulillah Paling Sampai 80 Kilo Berarti Tempat Benar Sosok Wanita Yang Tangguh Ya Betul Agus Mohon Maaf Yaitu Sudah Saya Ganggu Aktifitas Lagi Santenya Apalagi Di Musim Hujan Sedang Relay Sudah Saya Ajak Obrol Tentang Tempat Saya Ingin Ke Rumah Tempat Kalau Boleh Tau Jalannya Kemana Ya Oh Kesini Kesini Ya Ada Dari Atas Juga Bisa Ya Waktu Itu Mas Saya Dari Atas Karena Hujan Jadi Jalannya Jadi Saya Sengaja Kesini Aja Bisa Kesini Lepas Ini Terima kasih Ini Sudah Diajak Ngobrol Ngobrol Dan Ingin Tahu Tentang Sosok Tempat Terima kasih Ayo Kalau Mau Ikut Mari Kita Sahabat Lanjut Melihat Yaitu Silaturami Ke Tempat Mudah Mudahan Tempatnya Ada Apalagi Di Musim Hujan Kita Ke Rumah Tempat Jalannya Becek Terima kasih Sahabat Sahabat Loh Loh Ada Sahabat Mari Kita Lanjut Sahabat Nah Itu Sahabat Kayanya T4 Ada Dan Kita Ke T4 Assalamualaikum Teh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Lagi Makan Ya Dede Wassalamualaikum Lagi Ngasih Makan Ya Teh Saya Teteh Ikut Lagi Ke Teteh Kesini Silaturami Teteh Tidak Apa Apa Saya Kesini Lagi Teh Masa Lagi Makan Makan Boleh Saya Duduk Teh Disini Yuk Kita Sahabat Melihat Dan Kita Tanya Tanya Sama T4 Silahkan Teh Silahkan Teh Alhamdulillah Udah Teh Masa Allah Ini Cuma Sepiring Teh Masa Allah Dedek Lagi Makan T4 Saya Kesini Lagi Ngobrol Ngobrol Lagi Tempat Dan Mudah Mudahan Tidak Terganggu Tempat Ini Kita Ngobrol Ngobrol Sahabat Sama Tempat Sambil Menyuapi Anak Anaknya Ngasih Makan Dari Pertama Saya Kesini Tidak Tau T4 Sekarang Alhamdulillah Berkat Di Konten Jadi Tau Sama T4 Sama Anak T4 Sama Nah Itulah Alhamdulillah Bermanfaat Juga Saya Konten Seperti Saya Jelajah Keperkampungan Ini T4 Kalau Hari Ini Ke Kebun Juga Masih Ke Kebun Setiap Hari Setiap Hari Itu Dari Satu Minggu Ada Liburnya Jumat Ada Liburnya Hari Jumat Karena Waktunya Pendek Karena Ini Musim Hujan Mungkin Yaitu Biaya Buruk Upah Yaitu Memetik Teh Suka Mungkin Naik Itu Masih Masih 500 Ada Yang 500 Dan Saya Juga Tadid Tadi Ya Nanyain Itu Waktu Tadi Itu Pagi Pagi Ada Yang 750 Juga Beda 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 Orang Teh Mungkin Selain Dari Buruk Memetik Teh Kalau Lagi Musim Di Sawah Yang Ajak Tanur Tanur Kalau Panen Musim Panen Kalau Musim Panen Itu Upahnya Berapa Teh 30 30 30 Itu Dikasih Makan Dikasih Dikasih Uangnya Buat Jajan Buat Risiko Tapi Dede Masih Suka Mendoakan Bapak Suka Coba Doanya Pingin Dengar Pingin Dengar Ingat Enggak Wajah Bapak Ingat Masih Ini tempat Si Dede Ini Berarti Sudah Tahu Wajahnya Bapak Udah Kalau Yang Ini Yang Tercil Belum 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 Berarti Ini Suka Nanyain Kadang Kadang Suka Satu Kali Nanyain Belum Tahu Belum Tahu Apa Dede Ini Siapa Namanya Rian Rianti Kalau Ini Aila Dede Rianti Sedih Enggak Enggak Ada Bapak Sedih Kalau Lihat Orang Lain Punya Bapak Rianti Sedih Sedih Ding Coba Ini Saya Mau Tanya Sama Dede Rianti Mama Hasilnya Buat Sekolah Berapa 2000 Sekarang Kelas Berapa 5 Cita Cita Mau Dilanjutin Lagi Enggak Mau Ini Si Dede Katanya Mau Dilanjutin Lagi Sekolah Kalau Tempat Bagaimana Saya Mau Tapi Gimana Lagi Kalau Enggak Ada Uang Kita Punya Biayanya Terus Anda Kan Si Dede Ini Keluar Apa Bisa Dipaksakan Untuk Sekolah Lagi Harapan Itu Kebesar Mungkinan Teteh Tempat Kalau Ada Ada Uang Mau Dilanjutin Kalau Enggak Ada Mau Bimana Lagi Misalnya Si Dede Ini Keluar Sekolah Misalnya Enggak Dilanjut Terus Mau Apa Kerja Apa Masih Kecil Yang Saya Bingung Bingung Cari Bantuan Sama Siapa Tapi Teteh Punya Saudara Punya Banyak Tapi Sama Kayak Saya Tapi Keluarga Suka Memperhatikan 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 Tapi Keadaan Ingin Kasih Cuma Keadaan Kalau Melihat Seperti ini Kalau Melihat Anak Anak Kalau Kali-kali Kalau Pas Teteh Yang bikin Kesel Yang bikin Sedih Apa Itu Kalau Minta Jajan Sehari-hari Minta Jajan Minta Bekel Buat Sekolah Jadi Saya Enggak Punya Setiap Hari Wangi Kalau Dua Minggu Satu Kali Ada Sedikit Sedikit Juga Melihat Sepiring Buat Berdua Kenapa Enggak Satu Piring Biar Satu Orangnya Pas 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 Tetap Itu Mas Cuka Beli Beras Beras Kadang Dibeli Kadang Adanya Nasi Nasi Tempat Saya Mau pamit Mohon maaf Aktifitasnya Sudah Saya Ganggu Saya Kesini Menyampaikan Ada Titipan Dari Hamba Dari Malaysia Buah Tempat Untuk Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Tempat Saya Ambil Tempat Ini Tempat Saya Bawakan Yaitu Beras 10 Kilo Ini Dari Melaka Malaysia Buah Teh Empat Saya Kasih Mohon diterima Tempat Ini Saya Sengaja Beli Karena Dari Malaka Malaysia Itu Waktu Itu Saya Konten Tempat Suka Beli Katanya Ya Nah Ini Ada Lebihnya Teh Dari Hamba Allah Itu Selain Beras Karena Itu Harus Dibelikan Beras Ini Dari Hamba Allah Sisa Dari Beri Belas Tolong Terima Sama Tempat Senilai 300.000 Rupiah Nah Itu Teh Saya Hanya Menyampaikan Dari Hamba Allah Dari Melaka Ya Malaysia Dari Malaysia Mas Allah Ini Sangat Baik Orangnya Terima kasih Dan Tolong Doakan Sama T4 Hamba Allah Yaitu Yang Di Negara Malaysia Ini Orang Malaysia Ini Tolong Doakan Sama Teteh Semoga Rizukinya Bertambah Teteh Berlimpah Berlimpah Dan Orangnya Panjang Umur Amin Teh Dan Coba Hanya Saya ingin Benarkan Teteh Mendoakan Beliau Dan Ucapan Terima kasih Terima kasih Buat Yang Saya Mendoakan Semoga Orang Yang Nasih Ini Buat Saya Sekeluarga Semoga Dipanjangkan Umurnya Amin Diberlimpahkan Hartanya Amin Amin Orang Baik Sekali Amin Saya Mengucapkan Terima kasih Banyak Dari Sini Ibet Nah Semoga Tempat Ada Rizkinya Lagi Buat T4 Saya Kesini Lagi Andaikan Ada Hamba Allah Yang Ingin Berbagi Buat T4 Saya Kesini Lagi Tolong Doakan Hamba Hamba Allah Disehatkan Dimurahkan Rezkinya Amin Tempat Saya Pamit Saya Hanya Menyampaikan Titipan Dari Hamba Allah Dan Terima kasih Hamba Allah Yang ada Di Melaka Malaysia Titipannya Sudah Saya Berikan Beras Ini 10 Kilo Saya Ucapan Beribu Terima Kasih Semoga Amal Kebaikannya Allah Mencatatnya Dan Digantikan Dengan Rizki Rizki Yang Berlipat Dan Berkah Dan Apa Dan Apa Yang Dicitakan Oleh Hamba Allah Ini Allah Mengabulkannya Amin Tempat Saya Pamit Saya Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita lanjut Sahabat Itu kita pulang Terima kasih Bagi saudara Saudari Yang telah Menyaksikan Yaitu Video Yang sederhana Ini Dari Jatiburwa Dan Buat Sahabat Saudara Saudari Yang ingin Menitipkan Sebagian Rizkinya Buat Yang layak Untuk Menerimanya Yang ada Di Pedesaan Saya Ini Dengan Senang Hati Dan Saya akan Memberikannya Dan Semoga Allah Mencatat Kebaikannya Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sampai